Intro Oke bunda, kali ini saya akan membuat video tentang tutorial membuat alas meja dari talikur Alat-alatnya adalah gunting, kemudian ini talikurnya, dan pipa bulat, saya pakai gagang sapu Ini adalah tali yang sudah saya potong per 2 meter Nah kemudian diikatkan pada pipa itu seperti yang ada di Nah itu jadi diikat semua, setelah diikat semua pada gagang tali sapu Kemudian kita buat pembatasnya dengan cara mengikat tiap-tiap tali kepada salah satu tali Nanti yang akan memanjang sebagai batasan dari alas meja yang mau kita buat Nah ini penampakannya bunda setelah selesai membuat pembatas dari alas mejanya Kemudian kita ambil sebanyak 12, itu akan kita buat dan kita jalin membentuk suatu motif yang menyerong Caranya tetap sama, kita ambil salah satu tali simpul yang mengikat salah satu arah talikur Jangan lupa salah satu sisinya lagi kita arahkan secara berlawanan Oke setelah semuanya terbentuk seperti itu, kita buat lapisan kedua sama Selamat menikmati 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 Nah ini penampakan semuanya bunda dibuat cara yang tadi Sebatas mana kita mau membuat sepanjang apa alas mejanya Tapi saya cukup sepanjang ini saja Jadi apabila sudah selesai sesuai dengan keinginan kita Sepanjang mana mau membuatnya Kita batasi lagi sama seperti cara yang di atas Kita kebat atau kita ikat secara simpul seperti itu pada satu tali yang memanjang untuk membatasi alas mejanya Bisa diperhatikan di videonya bunda Nah ini pada ujung-ujung alas mejanya Inilah penampakan hasil akhirnya bunda Bagus dan cantik sekali Ini bisa digunakan sebagai alas mejanya Atau tatakan piring atau bisa kita manfaatkan di dapur maupun dimana saja Oke saya contohkan seperti ini Terima kasih bunda Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe dan komen di bunda arti channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax